Tim Buru Sergap Satuan Reserse Kriminal Pores Palu meringkus tiga pemuda yang menyamar sebagai anggota badan narkotika nasional di Kecamatan Palu Selatan pada Senin malam. Tiga anggota BNN Gadungan berinisial DP, YP, dan HS diamankan di seputaran Jalan Garuda Kecamatan Palu Selatan Kota Palu saat hendak pemerasan salah seorang kurir narkotika jenis sabu di wilayah itu. Dari tangan pelaku, polisi menyita bareng bukti berupa satu unit pistol mainan dan borgol serta satu unit handphone untuk menakuti korbannya. Modusnya ingin mendapatkan sesuatu kepada kurir narkoba ya mengaku anggota dari BNN. Jadi dia pakai senjata ini. Sudah berapa lama dimengaku Pak? Sudah sekitar 2-1 minggu lah. Kepada polisi, para pelaku mengaku telah sukses melakukan aksinya sebalik 6 kali dan berhasil mengambil uang korbannya yang rata-rata berkisar 500 ribu hingga 1 juta rupiah. Para tersangka jerat pasal 365 tentang pencurian dan 368 tentang pemerasan dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun. Dari Palu, Gabdi Kecandra, Palu TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!